Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik mana nggak bisa nang channel listen gilang official buk lebu nih rek rek baiyuh lebu nih lebu oboy kii kita temen jadi kita bakal kejajalan di daerah desa karang rejot temen sampai ke aligong ya tak salib dulu uh lebu nih kan gak ada foto beleduk beleduk temen temen nah ini kan enak disalib ini kita temen jadi moga disimak video saya dari ini dari sini dari desa karang rejot dari awal ini pintu masuk karang rejot sampai nanti ke daerah desa kaligong temen temen nah ini sekalian saja ya ngeblokin gak usah diputus-putus sampai nanti ke desa kaligongnya oke temen jadi ini saya kesini jam berapa jam setengah tiga ya di bulan abril ini monggo disimak perjalanannya temen temen kalau siapa tahu temen yang lagi ngerang tahu ada yang dari sini temen temen ya bisa terobati monggo dinikmati ini suasana perjalanan temen temen ya di daerah karang rejot sampai kaligong ini temen temen nah ini kantor desa ini kantor desa karang rejot temen temen ya wah ini ada apa ini bendera ini ada bibit ya bibitnya bibit tadi bibit tadi yang pakai mesin itu temen temen ya yang nanamnya pakai mesin itu bibitnya ada di daerah karang rejot sini tadi temen temen ya wuhu jalan ini oh iya lapangan temen temen oh lapangan karang rejot kedasri lapangan kedasri lah ya wuhu lebuh ini ini masjid karang rejot temen temen masjid kedasri mantep mantep oke temen temen monggo yang dari sini bisa abstain abstain sini ya di channel saya udah jangan lupa buat di subscribe dan gak ketinggalan informasi yang saya saksikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuang tentunya nah ini juga jalan alternatif menuju ke ke arah manggir ke arah ke arah kalau sebaliknya ini temen temen nanti bisa ke arah muncar ya kalau yang dari ke timur ini bisa ke arah muncar sama yang ke arah bomon temen ya ini lewat sini bisa jalan ini ya seperti itu tadi jalan ini lumayan bagus ya cuman banyak truk-truk tambang pasir jadi harus hati-hati temen temen ya harus pakai kacamata kalau lewat sini soalnya lebuh debuh pasirnya itu sangat mengganggu sekali temen temen ya apalagi tidak ada sarung ya sarung pasir ya di truk-truknya jadi sungguh sangat anu mengganggu sekali temen temen ya bahaya juga untuk mata oke ini juga tingkung aneh ini banyak pasir-pasirnya enggak bisa ngebut temen temen nah ini ada majid di sini munggu dinding mati ya suasana perjalanannya di daerah sini untuk temen temen yang lagi ngerantau semoga terobati kangen yang temen temen dari sini ya dari sini atau yang pengen tahu untuk suasana desa-desa dibanyangi monggu ini disimak videonya temen temen ini ada kolamnya ada tugu ini apa dicopot ya mungkin ada truk yang nyangkut di atas sana jadinya dicopot temen temen itu tadi ada tulisan temen masuk desa kaligong ya itu tadi ini salam pekiwen kaligong masuk desa pekiwen kaligong temen temen ini pak broto nah dulu saya sunatnya di sini temen temen ya di pak broto ini wah itu tempat saya sunat dulu pas masih SD dulu sunatnya di situ temen temen wah enak itu pak broto ya pasti semua temen temen yang ada di sini dibanyangi udah tahu untuk dokter sunat atau yang lain-lain itu pak broto nah itu rumahnya di situ temen temen ya ini ada tambang pasir yang sudah gak kepakai jadi kolam kayak gini temen temen jadi tambak ya jadi waduk jadi waduk perikanan seperti ini banyak orang mancing di sini temen temen apalagi nanti pas sore sore hari itu wah di sini ini pateng mancep semua apa mancep ini mager mager ya wah itu di sana itu banyak itu yang mancing wuh itu ruame itu wuh mantep ngabuburit sambil mancing nah ini temen temen di sini tuh di depan ini ada kantor desa kaligong temen temen nah ini sebelah sini sebelah kanan saya kantor desanya di depannya ini ada waduknya mungkin ada yang kalau lihat video ini bisa ya masukkan dari saya sih lebih baik kalau tempatnya di depannya kantor desa kaligong ini dikasih aneh lah support-support ya atau jadikanlah tempat wisata soalnya di sini kan masih belum ada wisata temen temen nah itu bisa buat wisata atau dikasih bebek-bebean yuk bebek gayu atau dikasih perawan atau dikasih pondok-pondok ya kejebu-kejebu kecil lah supaya umkm umkm di daerah sini bisa berjalan temen temen yuk ibu rumah tangga bisa jualan disitu nah kan lumah ya temen temen ya daripada kayak gitu enggak dibuat apa-apa mubazir ya cuma buat mancing to ya mancingnya ya kayak gitu aja ya itu tadi wis masukannya siapa tahu ada yang lihat bisa dibuatkan ya wisata-wisata itulah sekadarnya temen temen dikasih perawan-perawan dikasih gajibu-gajibu dari bambu lah dari bambu nah itu bisa temen temen dari situ soalnya kan di sini kan juga deket sama gintangan ya yaitu kampung bambu bisa bekerja sama dengan pemuda-pemuda sana atau para kreator bambu dari sana temen temen untuk membuat ya wisata biar lebih hidup lagi desanya temen temen ya UMKM nya bisa hidup mantep oke ini di daerah Kaligong temen temen ya seperti ini suasana ini di sini sih perkampungan ini poade banget temen temen di sini juga ada ganggang masuk jalan sana itu juga perkampungan temen temen ya jadi saya cuma lewat jalan tengahnya saja enggak masuk ke dari ganggangnya sini nah monggo disimak video ini temen temen ya ini jadi seperti ini untuk suasana perjalanan di daerah Karangwejo sampai ke Kaligong ini temen temen ya ini Kaliwates ya habis ini Kaliwates nah ini ini Kaliwates temen temen ini dulu rumah saya di sini temen temen ya di daerah Kaliwates ini sekarang udah pindah di daerah sana enggak tak duduk no sekarang pindah pindahnya dulu pas masih SD masih umur-umur berapa yuk masih umur kayaknya umur-umur lima tahunan pindah yuk pindah dari sini masuk dek sana temen rumah saya dulu sekarang sudah pindah pindah tempat tinggal tapi tak sensor naikku bapak iri wak iri wak iri ya itu tadi rumahnya wak iri oke temen jadi seperti ini ya seperti ini seperti itu tadi ya untuk suasana perjalanan sejarah semoga menjadikan obat kangen temen-temen yang lagi ngerantau di luar negeri sana yang asli dari sini semoga menjadi obat kangen dan jangan lupa buat di subscribe dan gak ketinggalan informasi terbaru dari saya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi tentunya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah ini jembatannya oh gak jembatan tapi selamat menikmati 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 selamat menikmati